Halo, co-friend. Diketahui suatu persegi panjang ABCD, sisi-sisinya sejajar dengan sumbu koordinat. Titik A-2,1 dan C-2,1 adalah titik sudut yang saling berhadapan. Maka tentukan koordinat titik B dan D, kemudian gradien garis yang dilalui diagonal AC dan BD, kemudian persamaan garis yang dilalui diagonal AC dan BD. Nah, di sini kita gambarkan ya, titik A itu min 2,min 1, berarti X-nya min 2, Y-nya min 1. Kemudian titik C 2,1, X-nya 2, Y-nya 1. Dan saling berhadapan. Kemudian kita cari untuk yang A, yaitu titik koordinat titik B dan D. Nah, ingat, sisi-sisinya itu sejajar dengan sumbu koordinat. Berarti titik B ada di 2,negatif 1. di mana sisi-sisinya ini sejajar dengan sumbu X. Kalau kita lihat AB, kemudian jika kita gabungkan BC, dia juga sejajar dengan sumbu Y. Berarti titik koordinat B itu ada di 2,negatif 1. Kemudian untuk titik D berarti ada di sini. Ya, sejajar dengan sumbu Y untuk AD-nya. Kemudian DC-nya ini sejajar dengan sumbu X. Berarti titik D koordinat titiknya adalah min 2,1. Nah, selanjutnya, kita akan mencari gradien garis yang dilalui diagonal AC dan BD. Ini ya, garisnya seperti ini. Kemudian BC, BD. Nah, untuk mencari gradien garis yang dilalui oleh 2 titik seperti ini, dapat kita cari di mana gradien garis lurus melalui 2 titik yaitu X1,Y1 dan X2,Y2. Maka, gradiennya adalah Y2-Y1 per X2-X1. Nah, pertama kita cari gradien yang dilalui diagonal AC. Maka, gradiennya ini sama dengan... Nah, di sini kita anggap Y2, X1-nya ya. X1, Y1, ini X2, Y2. Berarti X1-nya dan Y1-nya adalah min 2,1. X2, Y2-nya 2,1. Berarti Y2-Y1, Y2-nya adalah 1. Dikurang Y1-nya adalah minus 1. Berarti plus 1. Kemudian dibagi X2-nya adalah 2. Dikurang X1-nya adalah min 2, berarti plus 2. Maka, gradiennya adalah 2 per 4 atau 1 per 2. Nah, selanjutnya kita cari gradien. Gradien garis yang dilalui diagonal BD. Maka, gradiennya adalah... Nah, di sini kita anggap B-nya ini adalah X1-Y1, D-nya ini X2-Y2. Berarti Y2-nya 1, dikurang dengan Y1-nya adalah minus 1. Berarti plus 1 per Y2-nya adalah min 2. Kemudian dikurang X1-nya adalah 2. Berarti minus 2. Maka, gradiennya adalah 2 per minus 4. Atau dapat kita sederhanakan menjadi min setengah. Nah, kita dapat ya, gradien ini untuk garis BD-nya, gradiennya adalah min setengah. Kemudian, gradien garis AC-nya ini adalah setengah. Selanjutnya, kita cari persamaan garis yang dilalui diagonal AC dan BD. Nah, kemudian, untuk yang C, untuk mencari persamaan garis lurus melalui titik X1, Y1 dan bergradien M. Maka, dapat kita cari Y-Y1 sama dengan M dikali X-X1. Maka, untuk yang C, persamaan garis diagonal AC di mana gradiennya ini adalah setengah. Setengah. Kemudian, titik yang dilalui itu A dan C. Kita gunakan salah satu, yaitu titik A. Titik A di sini adalah min 2, min 1. Sebagai X1, ini sebagai Y1. Maka, Y-Y1 berarti Y-Y1-nya adalah plus 1. Sama dengan M, gradiennya setengah, dikali X-X1-nya adalah 2. Berarti plus 2. Berarti Y sama dengan 1, kita pindah ruas, setengah X. Ini kita kalikan plus 1, min 1. Berarti, persamaan garisnya Y sama dengan setengah X plus 0 atau Y sama dengan setengah X. Kemudian, kita cari persamaan garis, yaitu diagonal BD. Nah, persamaan garis BD, gradiennya adalah min setengah. Kemudian, titik yang dilalui B dan D. Kita gunakan salah satu, titik B, yaitu di sini 2, negatif 1. Maka, X1, Y1. Berarti, Y-Y1-nya adalah minus 1, berarti plus 1. Sama dengan M, gradiennya min setengah, dikali X, min X1-nya adalah 2. Berarti, Y sama dengan min setengah X plus 1. Kemudian, kita pindah ruas, min 1. Maka, Y sama dengan min setengah X. Maka, inilah persamaan garis diagonal BD. Oke, sekian. Sampai jumpa di soal berikutnya.